Assalamualaikum sahabat semua disini saya akan membuat kota lebah saya mencontoh pembuatan kota Jepang ala mituro 36 sesuai akun youtube tersebut, akan saya tiru, kemudian akan saya terapkan ke koloni api serana di tempat kita kita menggunakan sejumlah alat yakni siku meteran dan juga gergaji saya bersama mas siapa mas? Mas Yanto akan membuat kota api serananya saya akan mencontoh kotak lebah ala Jepang mituro 36 nanti kotak lebah ini memiliki ukuran 31,5 cm 30,5 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 cm selamat menikmati selamat menikmati secara baku ukuran kotak lebah ini tidak ada namun kita menyesuaikan terhadap koloni api serananya tergantung banyak tidaknya koloni api serana yang akan kita tempatkan di kotak budidaya pada video ini sengaja saya meniru kotak budidaya ala kotak lebah jepang karena kotak konvensional yang saya buat selama ini ternyata beberapa kotaknya itu kabur koloni lebahnya sehingga saya mencoba membuat kotak ala jepang ini saya termotivasi untuk mencoba membuat kotak jepang ini dengan alasan yang pertama kotak lebah konvensional saya dari beberapa kotak itu lebahnya kabur sehingga saya terpancing untuk meniru kotak lebah ala jepang nanti akan saya share ke sahabat semua lebih betah mana lebahnya di kotak seperti ini atau di kotak konvensional terima kasih telah menonton 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 saya menonton terima kasih telah menonton MORE disini ini saya membuat toppingnya sebelum penutup atas kita kasih frame enam sisir frame ini sebelum tutup atas kita buat toppingnya ini terlebih dahulu selamat menikmati hai 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 nah tengah ya mas enek palangan loro kan dure di atas kayu ke ada dua ini mas Hai dua kayu yang disilangkan kan ya meen selamat menikmati 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 wassalamualaikum warahmatullahi